Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Walaupun pandemi masih panjang banget kayaknya, kita nggak tahu kapan kelarnya. Tapi mudah-mudahan kalian tetap memotoi protokol kesehatan yang ada. Udah 2 minggu saya libur, nggak nge-upload video. Dan kali ini saya coba update lagi video buat teman-teman. Tapi di video kali ini saya nggak ngasih tutorial ataupun nggak nge-review apapun. Di video kali ini saya akan nge-review sih sebenarnya. Ini nge-review peralatan-peralatan yang saya miliki. Karena kebetulan kalau di Instagram saya, buat yang nge-follow Instagram saya di Akadika, Itu kalian pasti sering banget melihat saya update ya kalau misalnya saya lagi nge-job. Nah, di updaten-updaten saya itu banyak yang nanya di story itu kadang ada yang komen, Bang, itu pakai apa? Linsanya apa? Alatnya apa? gitu. Nah, di sini saya mau cerita nih tentang peralatan-peralatan yang saya gunakan kalau saya lagi motret baik itu motret outdoor, motret wedding, dan lain sebagainya. Jadi, tonton video ini sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Nah, teman-teman. Jadi, di sini saya udah display semua peralatan yang saya miliki. Nggak semua sih sebenarnya. Ada beberapa peralatan yang nggak saya masukin ke sini karena nggak muat tempatnya yang pasti. Tapi, di sini saya udah taruh kamera sama lensa dan beberapa device yang tentunya menunjang saat saya motret. Kalau ngomongin tentang peralatan, sebenarnya saya juga nggak memiliki peralatan ini sebelumnya. Jadi, kalau misalnya buat teman-teman yang kebetulan mulai motret wedding dan alatnya seadanya, saya kasih tahu, saya juga dulu mulai awalnya. Di tahun 2012, saya mulai komersil. Itu saya hanya menggunakan kamera 60D dan lensa fix 50mm f1.8 yang plastik itu. Saya memulai semuanya dengan itu. Beli flash Yongnuo berapa ya saya lupa serinya? 460 apa kalau nggak 560 yang seri pertama. Jadi, saya mulai dengan hanya kamera itu saja pada awal itu. Sebelum akhirnya saya memiliki semua ini. Nah, jadi di sini saya juga pengen cerita ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman motret, harus ada yang namanya spare budget buat kalian upgrade alat. Jadi, misalnya kalian tetapin priceless atau harga, jangan terlalu bawah banget. Karena kalau misalnya terlalu murah banget, akhirnya kalian uangnya habis-habis aja buat konsumtif mungkin. Setidaknya, kalian kalau misalnya buat priceless, kasihlah plafon untuk kalian update alat. Misalnya nih, kalian ngejawabnya 1 juta misal ya. Nah, kalian sisihinlah sekitar mungkin 250 ribu atau 200 ribu buat update alat. Nah, nanti ditabung gitu. Udah cukup, nanti kalian bisa beli alat yang kalian inginkan. Saya dulu juga kayak gitu. Jadi, pelan-pelan sampai akhirnya saya memiliki semua ini. Oke, yang pertama ini saya mau kenalin kamera apa aja yang saya gunain buat motret. Jadi, banyak yang tanya, Bang, pakai kamera apa kalau motret? Jadi, di sini saya punya 3 kamera. Ini ada Sony Alpha 6400 dan ini saya dapetnya gratis. Waktu itu, 2018, saya di-invite Sony Indonesia untuk ikut launching Sony RX di Singapura pada saat itu. Dan saya dapet apa ya, goodie bag isinya Sony Alpha 6400 beserta perangkat-perangkatnya. Nah, pada saat itu saya dapetnya Sony Alpha 6400 ini dengan lensa kitnya ZEISS 1670 dan ya harganya sih lumayan kalau misalnya beli. Jadi, mungkin saya cukup beruntung pada saat itu untuk dapet device tambahan ini. Itu device yang saya dapetin secara gratis ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti ada kesempatan buat di-invite Sony juga nanti buat mungkin ada kerjasama kayak gitu ya. Saya juga nungguin sih, mungkin Sony mau ngajak lagi kerjasama. Oke, next. Berikutnya saya pakai Alpha 7 Mark II. Nah, ini kamera regular saya. Saya punya 2 Sony Alpha 7 Mark II. Rencananya saya mau beli 1 lagi buat nanti kebutuhan video. Oh ya, saya lupa. A6400 itu saya gunakan buat kebutuhan shot video. Jadi, saya biasanya itu pakai freelance gitu. Alat saya siapin, kecuali 1 kamera buat video. Jadi, saya turun itu biasanya dengan 4-5 orang. Jadi, ada 2 fotografer, 2 videografer, satunya biasanya asisten. Nah, biasanya mereka udah saya fasilitasi dengan alat ini. Cuman karena kamera saya ini cuma 3, satu lagi biasanya si freelance itu bawa kamera punya dia gitu ya. Jadi, biasanya saya nge-hire videografer gitu, dia udah punya alat sendiri. Nah, nanti saya kasih lebih aja ke dia buat sewa alatnya dia juga gitu loh. Nah, jadi A6400 itu saya gunakan buat video, buat ngambil wide-nya. Karena memang lensa bawahnya juga 16-17. Nah, itu dia ngambil wide dan 1 videografer itu dia pakai, kadang dia pakai Fujifilm, kadang dia pakai Canon gitu ya. Dan itu biasanya lensanya antara 50-35 mili. Nah, buat motret, buat fotonya, saya pakai ini tadi. Sony Alpha 7 Mark II. Saya punya 2 ya. Nah, recananya saya mau beli satu lagi buat video. Kenapa saya pilih Alpha 7 Mark II? Apa ya? Pada saat sebelum saya pakai Alpha 7 Mark II, saya pakai Canon 6D. Jadi, saya pakai 60D itu cukup lama dari tahun 2013. Oh, sorry, 2012 sampai dengan ke 2017 akhir. Nah, kemudian saya update ke Canon 6D pada saat itu. 6D saya nggak pakai lama sih. Cuma 1 tahun, dan akhirnya saya pindah ke Sony. Dan alasannya, banyak yang tanya sebenarnya, Bang, kenapa sih kok pindah dari Canon ke Sony? Sebenarnya pada saat itu, saya udah bisa ngedit foto dengan cukup baik menurut saya. Nah, pada saat itu saya ingin bikin karakter. Karakter foto yang saya mau, supaya saya jadi spesial gitu loh. Kalau misalnya karakter foto saya sama kayak orang, jadi nggak spesial. Nah, pada saat itu, file dari Canon itu nggak bisa memenuhi ekspektasi saya yang saya kejar gitu loh. Saya pengen karakter editing yang kayak gini gitu loh. Tapi, kok nggak nemu-nemu? Sampai akhirnya, ada Sony Alpha 7 Mark II punya teman, saya lihat teman fotonya mirip karakter yang saya pengen cari. Akhirnya, saya coba untuk pindah ke Alpha 7 Mark II. Saya nggak bilang Canon 6D itu jelek, cuman karena kebutuhan saya aja, makanya saya pindah. Pada awal saya pakai Sony Alpha 7 Mark II, sebenarnya saya bingung gitu. Saya bingung. Susah ternyata ya, buat nge-match style yang saya pengen. Cuman, seiring dengan berjalannya waktu, kekurangan-kekurang itu, akhirnya saya bisa temukan kekurangannya. Akhirnya sekarang, saya bener-bener nyaman pakai Sony Alpha 7 Mark II. Saya nggak menyarankan teman-teman buat pindah brand. Cuman, ini sesuai dengan kebutuhan dan porsi saya. Jadi gitu, saya udah kenalin kamera yang saya pakai, A6400. A7 Mark II, 2 unit. Dan, nah, kalau kalian tanya, syuting ini pakai apa? Ini pakai Canon M3, yang dari awal udah saya plot buat bikin konten. Udah pernah rusak juga, fleksibel, apa ya, LCD-nya, saya perbaikin, saya pakai lagi. Dan hasilnya masih cukup oke, karena, itu saya bantu sama lensa, 20mm f2.8 dari Canon. Saya pakai ini adapter. Nah, makanya look-nya masih tetap oke gitu. Walaupun bodinya mungkin udah, ya, kurang oke, tapi karena lensanya cukup oke, jadi hasil gambarnya masih tetap lumayan. Dari kamera udah, sekarang saya mau kenalin lensa-lensa yang saya gunakan. Jadi teman-teman, disini saya punya beberapa lensa. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 lensa disini. Nah, yang pertama saya kenalin yang paling besar kali ya. Ini lensa Canon, 24-70mm f2.8 L-series. Ini lensa lama banget. Ini beratnya minta ampun sebenernya. pada saat itu, saya kan pakai Canon ya. Makanya kamera, ah, lensa saya itu, beberapa lensa masih pakai lensanya Canon. Nah, ini saya pakai buat nge-shot yang wide gitu. Jadi, ini gambar-gambar general lah. Kayak foto panggung kalau wedding. Kayak foto-foto yang agak luas lah. Kenapa ambil 24-70mm? karena kan nggak distorsi. Kalau misalnya kalian pakai kamera full frame, kebetulan Sony A7 Mark II ini full frame, jadi lensa ini sangat membantu gitu. Jadi, saya udah cukup dapat space yang cukup luas gitu. Jadi, saya nggak merasa terganggu dengan 24mm-nya. Jadi, nggak perlu sampai ke 17mm. Karena orang mungkin banyak yang pakai 17mm. Kalau saya sih nggak masalah gitu loh dengan 24mm. Soalnya 17mm itu sedikit distorsi. Bukan sedikit. Emang distorsi kalau misalnya kita pakai, di kamera full frame. Oke, berikutnya. Karena tadi saya udah pakai lensa Canon, tentu saya punya yang namanya adapter buat connect ke Sony-nya sendiri. Jadi, karena ini lensa Canon, harus pakai adapter. di sini saya punya dua adapter. Sebenarnya, satunya Metabond, satunya lagi Procore. Cuma yang Metabond, kebetulan rusak. Nggak bisa aktif autofocus-nya. Jadi, saya pakai yang... Ini sebenarnya versi yang termurah untuk adapter Canon to Sony. Procore berapa sih? Ini Next 5, Next 4. Sorry, Next 4. Jadi, ini lumayan. Kalau ada yang tanya bang, cepet nggak autofocus-nya? Dibilang cepet juga nggak? Dibilang lambat juga nggak? Jadi, sedang-sedang lah. Cuma problemnya yang saya temuin di adapter ini, kalau misalnya kita pakai continuous shutter, itu kadang-kadang F-nya jadi ngeblank gitu. Jadi, 0, 0, 0 gitu. Nggak kebaca. Dan itu biasanya harus dimatiin dulu kameranya, didupin lagi atau nggak, dicabut dulu adapternya, baru dipasang lagi, baru di-connect. Itu kendala yang saya hadapin pakai Procore ini. Mungkin kalau ada rekomendasi dari saya, mending pakai, kalau nggak metabounce, ya Sigma gitu. Adapter Sigma itu Canon to Sony-nya cukup bagus, dan autofocus-nya itu bisa sampai luas. Kalau pakai Procore itu autofocus-nya kurang luas, jadi dibatasin kayak gitu titik fokus-nya. Terus, berikutnya saya pakai lensa Canon lagi, karena emang kebetulan itu saya, karena dulu yang pakai Canon, banyaknya lensa Canon. Ini saya punya lensa Sigma, ini lensa favorit dan idaman banyak fotografer. Lensa Sigma R35mm f1.4. Ini lensa sangat amat bagus, jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman buat beli lensa ini, walaupun harganya lumayan sih. Sekarang mungkin saya kainnya sekitar 9 atau 8 juta, mungkin ada yang jual. Terus, berikutnya saya punya, nah, ini lensa sejuta umatnya. Kalau misalnya kalian pakai Sony, biasanya udah pada punya nih, 50mm f1.8-nya Sony. Ini udah standar. Ini enak lensanya. Fokus-nya lumayan, tajemnya oke, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Terus, nah yang satu lagi, saya juga punya lensa 50mm. Ini F-nya berapa ya? F 2,5. Dan ini adalah lensa Canon Macro. Jadi ini khusus banget, biasanya saya pakai buat motret cincin, buat motret yang kecil-kecil lah, detail-detail gitu. Itu enak pakai ini. Jadi, biasanya saya gunain cuma buat ngambil detail cincin-cincin doang sih, yang lain jarang saya pakai. Tuh. Berikutnya, apalagi yang saya pakai, itu saya pakai flash buat membantu pencahayaan. Saya pakai flash yang murah banget sebenarnya ini. Ini YN 660, dan udah pada retak-retak karena kebanting. Biasalah dibawa kerja ya. Nah, ini YN 660, harganya sekitar 900 ribu barunya sekarang. Mudah-mudahan masih segitu harganya. Atau 1 juta mungkin. Ini bagus, lumayan responsif ya. Dan, agak besar aja gitu, tembakannya. Jadi, saya suka pakai yang 660. Terus, berikutnya, ini ada dua controller. YN 560 TX Mark II, YN 560 TX. Nah, ini gunanya buat, nyalain si flash tadi dari jauh. Jadi, kita nggak perlu pakai trigger. Cukup pakai controller seperti ini. Kita bisa atur tekanan tembakan ya. Tembakan cahayanya. Bisa ngatur speednya dan lain sebagainya macamnya. Dan, ini belum TTL. Oke, itu yang perlu saya kasih tahu. Flash dan controller ini belum TTL. Jadi, buat kalian yang menggunakan flash TTL, bisa dipakai controllernya. Kalau misalnya kalian pakai Yongnuo. Cuman, yang di sini saya pakai masih yang manual semua gitu. Karena, saya juga nggak terlalu perlu TTL. Biasanya, saya lebih sering pakai continuous light. Available light gitu. Lebih enak. Karena, memang lensa yang saya punya kan rata-rata f-nya 2 gitu ya. 2,8, 1,4, 1,8. Jadi, masih aman sekali. Begitu, teman-teman. Berikutnya, apa lagi? Audio. Kita ke audio. Ini berkaitan dengan video. Saya punya audio recorder test cam DR-40. Nah, jadi buat yang main video, pasti sudah tahu ini. Ini alat yang digunakan buat merekam prosesi ijab kabul, prosesi kata sambutan, dan lain sebagainya. Biasanya, saya rekam pakai ini. Dan, ini itu dicolok ke mixer orang organ tunggal. Nggak. Maksudnya, ya mixer orang sound lah. Kita minta outputnya, terus dicolokin di sini. Saya biasa bawa kabel juga. Itu buat cari aman. Karena, memang kalau misalnya langsung ditodong, ya audio nggak terlalu oke. Nah, buat menodong-nodong audio tadi, saya pakai mic ini. Ini Sony berapa ya? Ini juga saya dapat di-endorse Sony. Paketan sama A6400 tadi. Harganya lumayan sih kayaknya. Ini sekitar berapa juta gitu. Kalian bisa cek lah. Sony berapa sih? Saya lupa juga tipe nyintinya. Ini Sony, terus saya punya Rode juga. Punya Rode yang kecil. Terus, ini pakai Rode juga nih. Buat saya rekam Smart Lock Rode. Yang pasti, itu dia perangkat yang saya gunakan. Oh ya, saya punya gimbal 3-axis. Disponsori oleh VU. Terima kasih, VU. Aka 4500. Kalian kalau belum nonton reviewnya, reviewnya ada di YouTube channel saya. Kemudian saya punya slider. Disponsori oleh Zipentek. Saya banyak sponsor ya. Saya terima kasih sih buat YouTube juga. Karena YouTube juga saya bisa dapat peralatan-peralatan untuk saya kerja. Terus, saya pakai tripod ini. Ini yang sedang saya pakai buat shooting. Itu BK Q66 atau 55. Sekitar itulah. Terus, saya punya monopod Ziyang. Kalau nggak salah, itu lumayan bagus juga. Harganya sekitar 1,6. Tas dan sebagainya ya, itu standar sih sebenarnya. Jadi, itu sebenarnya peralatan yang biasanya saya gunakan. Kalau favorit saya pakai, ya lensa tentu 35mm f1.4. Saya suka banget karena saya sekarang lebih senang motret tanpa flash, teman-teman. Flash tetap di bawah. Itu biasanya buat nolong yang foto generalnya, yang luasnya. Karena kalau misalnya nggak pakai flash, sekarang masuk ke dalam ruangan, kurang cahaya itu nggak mungkin juga. Biasanya saya pakai 2 flash ini. Itu saya taruh di sudut 1 sana, sudut 1 sini gitu. Jadi, pokoknya meng-cover sudut-sudutan gitu loh. Jadi, intinya yang kurang cahaya saya cover. Yang cukup cahaya nggak saya kasih flash lagi. Intinya gitu konsep saya pakai flash ini. Dan ya, kayaknya udah ya semuanya. Apalagi ya, kayaknya udah semua yang peralatan ini. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Dan mudah-mudahan buat kalian yang nanya-nanya, saya pakai alat apa, saya udah kasih tau semuanya. Itu dia peralatan buat saya nge-wedding. Dan semangat terus buat teman-teman yang masih nge-wedding, masih tahap-tahap awal. Mungkin peralatannya belum banyak, nggak masalah. Intinya investasi ke alat itu sangat perlu. Apalagi buat kita fotografer yang komersil, kerja. Nggak mungkin juga cuma pakai alat-alat itu doang. Sementara kemajuan zaman menuntut kita untuk terus update. Jadi, kalian harus spare budget buat update alat gitu. Jadi, makanya jangan banting harga ya. Itu pesan dari saya. Oke, oh iya. Sebelum itu, sebelum saya pamit, saya punya satu informasi lagi buat teman-teman semua. Jadi, buat teman-teman yang kebetulan mungkin lagi pengen cari peralatan, pengen cari device-device seperti ini, dengan harga terjangkau, dan second-hand mungkin, saya mau rekomendasiin satu penjual yang bisa kalian pilih. Kalian coba visit ke Instagramnya, sm__camera. Dia juga bisa transaksi melalui Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Jadi, itu lumayan aman menurut saya. Jadi, kalian nggak usah takut buat ditipu. Karena dia udah pakai, apa ya namanya tuh, online marketplace sendiri. Jadi, itu bener-bener aman. Kalian bisa cek Instagramnya, dari sm__camera. Karena, di sana banyak kamera second, lensa-lensa second, yang harganya juga lumayan kompetitif menurut saya. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan mudah-mudahan, apa yang saya sharing ini, bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa memotivasi teman-teman, supaya bikin foto lebih bagus lagi. Supaya bisa investasi, buat update alatnya lebih bagus lagi. Kalau saya pribadi, cita-cita saya tahun ini, ya itu tadi, saya pengen update ke Sony Alpha 7 Mark II, dan Sony Alpha 7 Mark III. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa follow Instagram saya, di ak.dk, buat sharing-sharing lebih dalam. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya, Yannick Nugraha. Saya wassalam dan sampai jumpa.